Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Jovi disini Di depan gue udah ada joran casting terbaru dari Daido Ya, ini adalah Daido Trisula Turnamen Cast Pro Series Namanya lumayan panjang bro Ya, harganya 200-300 ribuan Kalau lo mau beli joran ini, lo tinggal cek aja di Toko Pancing Senusantara Atau enggak ke Instagramnya Daido Fishing Team Katanya sih di Toko Pancing udah pada ada bro Jadi lo nanti tinggal cek aja mau yang online atau yang offline Oke, disini ada 2 joran Jorannya sama Daido Trisula Turnamen Cast Nah, sebenarnya gue mau pisah bikin videonya Cuman gue pikir-pikir lagi ini yang ngebedain cuman lipsnya aja Yang 1, 8, 17 Yang 1, 10, 20 Semuanya sama Ya, ngebedain itu doang sih Ya, jadi gue pikir satuin aja lah Nanti mungkin ada bedanya di diameter blank Nanti kita ukur diameter blanknya sama apa enggak Sama bendingannya, gitu aja sih Selainnya ini sama aja Oke, ini dia kemasannya seperti ini Warnanya orange seperti ini Dapatnya plastik Ini juga sama Oke Oh iya, gue lupa Ini limited edition katanya Jadi stoknya terbatas bro Hmm, kalau stoknya terbatas sih harus cepet-cepetan ya Harganya 200-300 ribuan aja Oke deh, nggak usah lama-lama Kita langsung unboxing aja Si Daido Trisula Tournament Cast Pro Series Pro Series-nya ada terus kalau sekarang Wih Bagus nih batnya nih Nah, batnya gini dong Warna black glossy Jadi kan kelihatannya elegan Tuh, kalau black glossy seperti ini Jadi kesannya joran-joran mahal gitu Tubnya juga udah bagus nih Bat belakangnya seperti ini Kayak joran-joran kekinian Bawahnya polos Oke, nanti kita zoom Biar lebih enak nontonnya Ini yang berapa nih? Ini yang 8-17 pound Oke Kita bahas dua yang ini deh Nanti yang kedua ini Nanti takut ketuker Depannya Oke bro Sekarang kita zoom sedikit dulu Biar lebih bisa lebih jelas nantannya Yuk Oke, ini bat paling bawahnya Dasarnya ini polos aja Disini ada ring warna merah Ada Daido Ini gradasi dari gold ke hitam Ini warna motifnya ada gold hitam sama merah Disini ada tulisan Extra power solid kevlar blank Disini ada wrappingannya Kelihatan Nah, ini wrappingannya nih Jelas nih Tuh Japan style bro Ini untuk real sheetnya Gue suka real sheetnya dari Daido Ada ukiran kecoakan Daido disini Warnanya black glossy Ini yang gue suka Kalau warna real sheet seperti ini Kesannya mahal gitu Untuk agak Tubanya juga bagus Ada motif carbure di dalamnya Oke Disini ada mutiara-mutiaranya Bisa dilihat Motif carbon juga keren Ada Daido Disini ada wrappingan Kalau dipegang gini Ini tim gue baru terasa Blank Ini disini polosnya ada wrappingan Trisula Tournament Cash Pro Series Dan disini ada spek Disini ada hashtag apa sih Nah, disini ada hashtagnya Mancing enjoy bareng Daido Tidak ada bareng Daido nya Cuma mancing enjoy aja Nintan Ringget Oh iya, ini Ringget nya Dari Daido nya bro Sili SIC SIC Tenggah frame dari Daido nya Silikon Carbid Ring Oke Daido Biasa Rebol Daido Disini ada Dua doang Tersedia Dua doang 8, 17, dan 10, 20 Oke Ini dia Nah, disini Tertera Cuma dua joran doang Berarti joran ini Tersedia cuman dua ukuran 8, 17, dan 10, sampai 20 Dan panjangnya semua sama 180 cm Ini depannya Oke, ini ada join nya Kita coba ke buat yang Blank depan Oke, ini dia Blank depannya Dia pakai Ini pakai Hollow Carbon Ini Hollow Carbon Bukan Solid Carbon Hollow Hollow warna piringan Di tampilnya dia warna black Blossy Sama gold Ini untuk blank Kalau gue perhatikan sih Blanknya polos aja Gak ada wrapping Oke Polos aja Top gate nya Ini ring dari Daido nya bro Silikon Carbid Atau SIC Sekarang kita Coba buka Yang Yang 10, 20 Oke bro Ini yang 10, 20 Kalau gue perhatiin Sini Sama aja Ya Ini sama aja Sama aja Iya Sama Oke Sama aja Lain depan Sama Pake Hollow Carbon Iya Kita Biar mempersikat Waktu aja Bahwa Maksudnya Ini sama aja Bro Oke 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 bro Itu dia Pernampakan dari jarak dekat Si Daido Trisula Turnamen Cash Secara dekat Gue perhatiin Ini Sama aja Cuma beda Libisnya Oke Kita coba Ukur Panjang Batnya Berapa Centi 38 Centi Setengah Panjang Batnya Dan dari ujung Bat ke Trigger Atau ke Platuk Atau buat Cantolan Jari Disini 28 Centi Setengah Jadi bedanya Cuman 10 Centi Dari ujung Bat Ke Trigger Jumat Tepan Ya Bukan Belakang Kalau dari ujung Bat Belakang Ini 38 Centi Setengah Untuk Yang 10 20 Yang 10 20 Ini Lebih Panjang Setengah Centi Ini 39 Centimeter Dan Dari ujung Bat Sampai Ke Trigger Yaitu Di Disini 29 Centi Jadi Bedanya Cuman Setengah Centi Doang Ya Ini Ada Selisih Sedikit Aja Selisihnya Sedikit Kelihatan Gak Nah Ini Sedikit Aja Ini Selisihnya Ini Yang 10 20 Dan Ini Yang 8 17 Cuman Beda Dikit Doang Panjang Bat Ya Kita Coba Ukur Diameternya Untuk Yang 8 17 Ini Untuk Blank Bawahnya 10 2 Millimeter Dan Untuk Topnya Untuk Topnya Ini 2 Millimeter Wah Cukup Gede Juga 2 Millimeter Ini 10 2 2 Millimeter Kalau Yang 10 20 Atau Yang Gedean Ini 10 10 5 Millimeter Dan Untuk Topnya Ini 2 Millimeter Ini Harusnya Lebih Untuk Topnya Ini 2 2 Millimeter Ini Lebih Besar Yang 10 20 Ini 2 Millimeter 8 17 10 22 2 2 2 Ya Ini Gini Ini Juga Kelihatan Lebih Tebal Dikit Yang 8 17 Harusnya Tuker 2 Kita Coba Timbang Beratnya Berapa Gram Ada Perbedaan Apa Tidak Harusnya Ada Perbedaan 8 17 Beratnya 145 Gram Untuk Yang 8 Sampai 17 Pound Plus Label 2 Label 2 Label Daido Sama 1 Label Daido Sama Label Ringget Tadi 145 Kalau Yang 10 20 Ini Ini 147 Gram Cuman Beda 2 Gram Doang Dibanding Yang 17 Pound Ini Kan 10 20 Ya Wajar Karena Blank Lebih Tebal Dikit Kita Coba Bending Bending Dikit Dan Hitung Ringget Yang 10 20 8 17 Ringget 1 2 3 4 5 6 7 8 8 Ringget SIC Ring Dari Daido Oke Kita Coba Bending Ini Yang 8 17 Untuk Power Medium Heavy Dan Untuk Action Atau Karakter Ini Medium Fast Medium Fast 10 10 20 Oke Ini Sama Aja Sih Menurut Power Nya Masih Di Medium Heavy Dan Karakter Nya Atau Taper Nya Di Medium Fast Juga Sama Nggak Beda Jauh Ya Ini Nggak Beda Jauh Bro Nah Kalau Menurut Gue Sih Ini Bending Nya Sama Power Nya Nggak Beda Jauh Tapi Blank Nya Agak Lebih Tebal Yang 10 20 Sedikit Ya Wajar Sih Tapi Ini Nggak Beda Jauh Bro Ini 10 20 Ini 8 17 Oh Ini Agak Lentur Dikit Sih Agak Lentur Dikit Tapi Nggak Beda Jauh Bro Oke Sekarang Kita Kebagian Spesifikasi Disini Kodenya DTTB Yaitu Daido Trisula Tournament Bat Casting 602 Atau 6 feet 2 Section Panjangnya 180 cm 2 section Middle Joint CW Di Bawah Lion Nya 8 Sampai 17 Pound Lure Weight Nya 8 Sampai 28 Gram Maksimalnya 12 Kilo Kalau Yang Ini Sama DTTB Atau Daido Trisula Tournament Cast B Disini B-nya Adalah Kede Bat Casting Kalau S Spinning B-nya Bat Casting 602 Atau 6 feet 2 section Middle Joint Sambungan CW Di Bawah Panjangnya 180 cm Disini Ada Kodenya MH Medium Heavy Kalau yang disini Medium Tapi Kalau Gue Perhatikan Sih Tadi Hampir Sama Aja Gak Beda Jauh Ini Agak Sedikit Aku Dikit Tapi Gak Begitu Signifikan Bro Bedanya Dikit Doang Ini Medium Ini Medium Heavy Tapi Kalau Gue Perhatikan Sih Tadi Hampir Sama Aja Sih Lainnya 10-20 Lips Atau 10-20 Pound Lure Weight 10-35 Gram Dan Maksimal Drag 15 Kg Bang Untuk Mancing Bang Ini Jelas Untuk Mancing Bat Casting Untuk Mancing Toman Untuk Mancing Baramundi Untuk Mancing Mangrove Jack Gabus Kalau Gabus Lo Mending Pakai Yang Ini Aja Kalau Gabus Tapi Bang Target Di Gue Gede Gede Bang Tomahnya 8 Kilo Bang Nah Lu Pakai Yang Ini Aja 10-20 Palm Ini Kan Lebih Gede Lips Nah Kalau Misalnya Lu Berminat Sama Joran Daido Trisula Turnamen Cash Ini Lu Nanti Cek Aja Di Toko Online Atau Toko Offline Atau Nggak Kalau Bang Gue Pengen Belinya Di Daido Langsung Bang Lu Nanti Ke Instagram Daido Fishing Team Langsung Aja Link Instagram Nanti Gue Cantumin Di Kolom Deskripsi Lu Langsung DM Aja Admin Ya Bro Untuk Harganya 200-300 Rp Pokoknya Sekitar Segituan Kalau Misalnya Lu Beli Online Harganya Mungkin Beda-beda Tapi Nggak Bakal Ada Beda Jauh Oke Sebenarnya Segitu Dari Gue Semoga Video Ini Bermanfaat Kalau Misalnya Lu Caya Referensi Dari Joran Ril Atau Ban Lu Bisa Cek Di Video Gue Sebelum nya Jangan Lupa Dukung Channel Gue Terus Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih